Pemirsa kasus penyeludupan narkoba jenis ganja dalam paket perkedok kuliner dodol berhasil diungkap Satros Narkoba Polaris Jakarta, Parat. Modus pelaku terungkap berkat laporan terkait kecurigaan paket ekspedisi yang memiliki kesamaan jenis dengan lokasi tujuan yang bersifat acak. Pengungkapan kasus ini terekam dalam momen grebek on location. Pemirsa kasus penyeludupan narkoba. Peredaran narkoba yang memanfaatkan jasa ekspedisi berhasil diungkap Satres Narkoba Polaris Metro Jakarta, Parat beberapa waktu lalu. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyeludupkan barang ilegal tersebut ke dalam dodol. Pengungkapan pun dilakukan pihak kepolisian dengan menelusuri jalur distribusi ke wilayah lain di Indonesia yang menjadi target. Kami dari Satuan Reset Narkoba Polaris Metro Jakarta, Parat, itu menerima informasi dari masyarakat terkait akan adanya pengiriman narkotika jenis gajah ke beberapa tempat. Lalu tim kami melakukan pengecekan, kami berkoordinasi dan bekerjasama dengan jasa pengiriman. Jadi dari informasi yang kami dapatkan tersebut, tim melakukan penyelidikan dan pengalaman, kami temukan ada lima alamat yang dijadikan sasaran pengiriman dengan bentuk paket yang hampir sama. Nah, istilah kami buka, isinya gajah. Kemudian tim kami melakukan kontrol belitri ke lima daerah, yang titik atau waktu sampainya agak belakangan, tapi jumlah barangnya lebih besar untuk paket yang lebih besar, itu di Denpasar. Kami diperintahkan oleh Kasa Narkoba Polaris Jakarta Barat untuk melakukan tindakan kontrol belitri ke alamat yang berada di Denpasar. Kami diperintahkan oleh Kasa Narkoba Polaris Jakarta Barat. Berat brutonya kurang lebih 45 kg, dan pada saat itu yang bersangkutan langsung menerima paketnya berdasarkan introgasi di lapangan dan juga pengembangan yang sudah kami lakukan, yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut isinya adalah narkotika jenis gajah. Ini barang baru kamu dapat dari ekspedisi ya? Iya. Kamu menerima, tugasmu menerima ini barang. Kamu tahu ini gajah. Barangnya itu nih ya. Setelah yang bersangkutan menerima barang dan menyatakan bahwa barang tersebut miliknya, kami lakukan penangkapan dan pengamanan. Jadi, pengiriman paket tersebut di dalam laporannya dikirimkan sebagai dodol, sebagai makanan. Nah, jadi setelah dibuka ternyata dodol sebagai pelapisnya, kemudian di tengahnya ganja, di bawahnya lapisannya dodol lagi. Ancaman hukumannya sesuai dengan Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, pasal yang kami terapkan di sini, pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, itu ancaman minimalnya 5 tahun penjara dan ancaman maksimalnya seluruh. Modus penyelidupan narkoba ke dalam makanan sebenarnya bukanlah hal baru. Tetap waspada, pasalnya peredaran narkoba selalu mencari celah untuk diselundupkan.